Halo semuanya, kali ini kita akan membuat tutorial menggunakan web into apps dimana web ini bisa membuat website kalian menjadi aplikasi mobile entah itu Android ataupun iOS nah ada banyak step-step disini akan kita lakukan sampai bisa kita melakukan sinkron ID dengan AdMobnya nah disini ada AdMob dan juga kita mencoba untuk mengupload di Google Play Store nah tentunya website ini rekomendasi sekali buat kalian nah aplikasinya juga bisa kita install atau sudah menjadi apk nanti ya kita bisa install di emulator ataupun handphone kita ya nah contohnya seperti ini nah seperti ini nah nanti jadinya kayak gini nah tinggal kita buka aplikasinya nah ini jadi tidak ada link di atas hanya nafbarnya saja disini yang kelihatan ya seperti itu oke bagaimana cara membuat aplikasinya sampai pada registrasi ID di Google AdMob dan kita mencoba mengupload di Google Play Console disini ya oke kita ikuti tutorial berikut ini Halo semuanya Assalamualaikum kita jumpa lagi di tutorial yang berbeda kali ini hari ini saya akan membahas bagaimana kita akan membuat website kita yang kita sudah upload mungkin atau yang sudah online ya ataupun yang belum online ya tapi kita mau buat dalam bentuk aplikasi mobile nah ini salah satu situsnya yaitu webin2apps nah itu dia bisa melakukan dengan compile pada sistem aplikasi ya untuk iOS dan Android tentunya nah disini juga keunggulannya nah disini sudah terkoneksi dengan AdMob tentunya nah kalau AdMob ini kalian harus memiliki akun AdMob ya kalian silahkan cari tutorialnya cara membuat akun AdMob ya tentunya menggunakan email yang sama ya yang login disini dengan yang di AdMob nah seperti itu ya nah nanti iklannya akan muncul di aplikasi akan kita buat kali ini nah tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan kalau akun free ya nah kali ini kita akan membuat di akun free nah itu nanti iklan yang muncul di aplikasi kita itu pendapatannya akan masuk ke perusahaan webin2apps ini ya bukan ke akun kita ya jadi perhatikan untuk akun yang bersifat free nah sedangkan nanti jika kita mau pendapatan iklan itu masuk ke dalam akun AdMob kita itu harus daftar menggunakan akun premium webin2apps ini nah nanti kita akan lihat keunggulan-keunggulannya nah disini ada 6 jenis ya wordpress ke apps juga bisa e-commerce ya wix website to app ya untuk apk-apk ya nah ini html webview juga bisa disini semuanya jadi kita tinggal pilih saja disini ya nah kita lihat apalagi ya nah disini ini tampilannya nanti kita masuk di halaman dashboardnya ya ini nanti yang kita akan lihat ini daftar-daftar aplikasi kita yang kita sudah buat dalam bentuk apk yang kita bisa install di handphone kita ataupun kita bisa upload ke Google Play nah kalau ke Google Play nah seperti ini ya contohnya nah ini kalian harus berbayar ya kalau ke Google Play itu berbayar sekali saja ya mungkin harganya enam ratusan ribu ya nah ini kita bisa upload sini supaya orang-orang bisa mendownload aplikasi kita yang ada di Google Play nah itu kita harus upload dulu oke Google Play console dengan berbagai apa ya langkah-langkah yang cukup panjang disini nantinya ya nah kemudian nah ini nanti grafik-grafiknya kita akan lihat disini oke kita langsung saja register untuk free kita bisa langsung disini register kita daftar kita daftar dulu kalau punya akun baru kita jembang disini oke kita langsung registrasi cukup simple nah disini dia akan masuk kesini ya nah ini ini halamannya nih ya ini dashboard kita ada disini untuk kita generate apk ada di menu sini ya untuk daftar aplikasi nanti ada di sini nah ini online url jadi kita harus cari link onlinenya ya misalnya kita ambil disini contohnya adalah Tokopedia ya kita coba Tokopedia saja nah kita copy linknya ya kita masukkan ke sini Tokopedia atau kita kalau online ini ya kalau HTML nah ini kita zip nah jadi kita sudah kompres dulu ke dalam bentuk zip ya kita upload ke sini ya nah ini seperti ini ya nah tentunya website itu yang kalau bisa ya terserah kalian ya kalau kalian paham tentang website dan lain-lain ya kalau website yang tidak menggunakan database langsung upload saja file zipnya yang ada di di htdocs ya nah itu kalian masukkan kesini ya intinya ada file indexnya di luar ya supaya nanti bisa baca otomatis nah disini kita gunakan linknya saja nah ini simulatornya disini nah ini untuk mobile nah ini desktop TV nah ini kita bisa sesuaikan jadi satu kali saja kita pilih saya pilih yang mobile saja disini nah nanti tampilannya nah perbedaannya disini nah perbedaannya disini tidak ada nanti tidak ada link ya nanti tidak ada link disini ini masih kelihatan ya nanti kita jadikan ke dalam bentuk apk nah ini nah oke kita lihat disini name nya nama aplikasinya tokopedia nah versinya 1.0 nah ini yang harus kalian perhatikan jika kalian sudah menguploadnya di google playstore ya versi yang 1.0 jika kalian ingin upload kedua kali atau ketiga kali harus mengubah versinya ya ingat versinya ini harus diubah atau disini ya ini versi yang kedua mungkin versi yang ketiga ini ya 2.3 seperti itu ya jadi tidak boleh sama kalau walaupun kalian sudah merubah ya ada perubahan ya kalian harus merubah juga disini ya supaya waktu upload kedua kali itu diterima oleh google play ya disini nanti kita coba nah disini 1.0 karena saya baru pertama kali nah kemudian disini kita tulis apa ya tokopedia company name nya tokopedia corp itu ya corporation contohnya nah ini icon nya nih kita pilih icon nah kita set icon dulu lah kita klik disini kita cari icon ya coba kita pilih icon nya yang ini mungkin nah ini icon dimensi ya 128 oh jadi kita harus kecil nih ukuran icon nya ini harus 128 dikali 128 ya ukuran tinggi dan lebarnya nih 128 kali 128 nah jadi kalian harus cari icon nah ini mungkin yang lebih kecil dari itu nah ini sudah contohnya ya oke kita langsung next saja nah ini sudah semuanya ya ya jangan lupa nih kalian apakah dalam bentuk tablet desktop atau TV di sini saya dalam bentuk mobile saja dulu nah kemudian nah disini ada pengaturannya display oke ini kalau kalian mau ya saya enable aktifkan saya enable aktifkan clear cache oke saya enable zoom control oke saya aktifkan enable system user agen lah tidak perlu nah window the browser oke inside oke disini sudah font-site nah ini permission nah apakah ada permission lagi di dalam nah disini apakah aplikasi kita itu akan mengakses file storage ataupun upload-upload barang ataupun upload foto file dari memory kita kalau ada ya ini ini apakah ada permission GPS nya kalau ada ya aktifkan kalau tidak ya kalian non-aktifkan saja apakah ada mengakses kamera di dalam website kalian kalau ada aktifkan apakah audio tidak ada ya jangan video permission apakah ada akses video ya kalau ada tinggal lihat saja disini nah seperti itu kalau tidak jangan nah itu oke nah itu settingnya disini ya nah kemudian yang lainnya splash screen ya oke ini certificate nah kita cek disini ya certificate disini nah ini certificate nya nih yang bagus nih ya nah ini alias Tokopedia author name pemiliknya pemiliknya siapa nih misalnya beskrip misalnya ya contohnya saja ya 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 negara password eh password nah kita harus kasih password disini kalau mau ubah ya tinggal ubah di e-commerce nah jauh misalnya Jakarta Jakarta nah lokasi perusahaan kalian ya misalnya gitu nah add passwordnya ini nanti ini file-nya akan digenerate ada di luar nanti ya nah profile create new nah tidak perlu create new ya atau kalau kalian mau create new juga bagus ya tapi ini sudah pas ya version nah oke lah kita pakai yang ini ya nah oke atau kalian mau create new silahkan nah ini sudah create new nih oke sudah ya nah ini passwordnya kalian mau ganti tinggal ganti saja nah how to fill nah oke oke ini sudah tidak masalah ya atau kalian mau ubah-ubah disini juga tidak masalah oke nah oke itu sertifikat nah ini kita bernih bernih nah oke nah kemudian sertifikat splash screen oke nah seperti ini splash screennya nah kita lihat tahu nah ini Tokopedia nah e-commerce ya oke nah ini splash screennya mau menggunakan image atau default yang ini kalau defaultnya ini kita nanti tampilannya kayak gini kalau mau ada sudah sediapkan email splash screennya ukurannya di atas 1MB juga bisa tipe nya jpeg atau png oke kita seleksi match contohnya ini nah ini kalau kita kasih 100 nah seperti ini atau tidak perlu ada display apapun nah kalau mau default yang kayak gini oke kita pakai default saja nah oke sudah nah apa lagi di sini nah Firebase nah ini kalau Firebase ini kalau kita ada menggunakan include database ke dalam Firebase ya kalau website kalian ada include ke Firebase silahkan ya kalian tinggal belajar atau yang tidak paham Firebase tinggal cari tutorialnya apa itu Firebase nah AdMob ini nah AdMob nah ini enable AdMob nah ini harus premium nih ya ya ini harus premium nah kalau menggunakan ini harus akun yang premium tidak bisa akun yang free ya Nah ini jadi kita bisa pasang ID ya AdMob kita untuk Android disini ID kita nanti tak tahu angka-angkanya kayak gini nah unit nah ini ada ID nya sini untuk iOS juga bisa bisa nah disini juga bisa nah jadi kita coba cek AdMob ya coba ya kita lihat AdMob nih nah disini ada aplikasi kita jadi kalian harus buka akun ya kalian nah kita tambahkan ID AdMob itu dimana ya nanti saya cari dulu ya nah nah kita coba buat ya Nah disini tambahkan aplikasi jadi kita ke Google AdMob ya kalian tinggal login tambahkan aplikasi nah ini kita mau buat untuk Android atau iOS nah kalau kita mau buat dua platform berarti satu-satu dulu ya jadi kita gunakan Android dulu ya di sini kita centang nah nah ini nih ya listen to support App Store ya saja di sini ya Nah kemudian kalian continue di sini Amazon Oppo Samsung Galaxy Market mereka nih kita centang saja semuanya ya ya kemudian langsung saja di kita continue atau Google Play Store kalau Google Play ada tidak Google Play oh tidak ada ya oke kalau kita tidak perlu yang lainnya yang tadi aja yang lain saja continue nah disini sudah semuanya nah page gate nya nah page gate nya ini kita lihat di sini dulu nah ini kita close dulu ya nah ini kalau kita mau include ya ke Google Play Store nah dia baca nama page gate kita nih jadi jangan ubah-ubah nama page gate kita jadi kita langsung di sini page gate paste di sini seperti itu apps name apa apps name itu Tokopedia misalnya ya 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 Nah di sini ya Nah di sini ya Nah sudah di sini nah ini ya seperti ini ya jadi ini page gate ini tidak boleh diganti copy disini copy nih namanya juga nah di sini kemudian add nah ya oh oh sorry nah disini coba kita lihat apa yang kurang Oh tidak ada ya oke nah kita coba ubah ya mungkin sudah ada yang gunakan ya Nah di sini ku ya saya tambahkan lagi kalimat di belakang coba nah sudah oke nah sekarang sudah jadi nih Nah kita langsung down saja disini selesai nah masuk nanti di halaman baru sini nah ini Tokopedia ringkasan aplikasi aplikasi nah disini dia minta disini belum ada estimasi biaya dan lain-lain nah kita tambahkan unit iklan nah ini yang penting nih jadi kita klik disini nah kita mau lihat nih apakah benar ini kita pilih salah satu jadi kita pilih iklan yang tidak terlalu mengganggu ya nah kita dalam bentuk banner ya Nah ada yang muncul iklan full ini sangat mengganggu nih ya berbonus nah ini nah ini ini kalian baca ini ada bonusnya disini jadi ada jenis iklan kalian tinggal baca-baca disini ya pilih salah satu saja ya ya jadi kita pilih ini benar saja nih pilih nah ini unit iklan toko-pedia banner ya misalnya kayak gini ya buat unit iklan oke oke kalau kita setelan sini jenis iklan oke atau tidak mau video ya sudah tidak masalah nah ini saya contoh saja oke oke nah kita buat iklan jadi kalian tinggal klik-klik saja disini buat unit iklan nah sudah nah inilah yang kita akan dapat kodenya nih untuk ditaruh di dalam AdMob sini ya kita klik disini kita aktifkan tapi harus yang premium karena ini free kita tidak bisa tambahkan tapi ini saya tetap buat ya contohnya nah ini kita klik yang pertama ini ID aplikasi ya nah ini oh sorry aja disini oke sampai di 40 copy jadi ID aplikasi kita lihat disini ID for Android ya jadi kita tadi buat untuk Android pasti disini nah kemudian ini adalah ID unit iklan nah ini nah kita copy sini ini ada tanda strapnya disini ya jadi kita copy ya nah ini ada tanda strap disini ya jadi ini untuk unit iklan nah disini pasti nah kalau Android juga kalau ada maka kalian harus ini sudah selesai nih sudah selesai nah ini ya nah ini kalau kalian mau tambahkan unit iklan lagi tidak masalah sih sebenarnya tinggal tambahkan saja disini nah nanti kalian berlaku belajar tentang Google AdMob nah ini sudah selesai sih ya kalau ada iOS tinggal gunakan iOS yang tadi ya yang tadi yang kita pilih tadi ini untuk Android nih kan tadi ada opsi Android atau iOS kalau ada iOS ya buat lagi yang baru klik di sini ya klik di sini tambah aplikasi pilih yang iOS ya kemudian kalian centang ini lanjutkan sama hal seperti tadi ya kemudian ambil ID nya tempatkan di iOS ini nah kalau sudah langsung pilih oke di sini ya nah kalau sudah oke biasanya ini ya ini yang premium nih tidak bisa ya kita tidak bisa gunakan sudah ya kalau kalian berlangganan ke premium nah ini pasti sudah jadi nih jadi nanti setiap iklan yang muncul di aplikasi tersebut akan masuk di sini ya akan masuk di sini ya nanti oh ya di sini ringkasan aplikasi nah nanti di sini pendapatannya akan masuk secara otomatis di sini ya untuk cairkan dananya itu biasanya ada pembayaran di sini ya kalian tinggal pilih-pilih saja di sini ya lihat tutorial yang ada di internet nah ini saya cancel saja ini saya matikan karena tidak bisa ya nah saya matikan saja cancel nah jadi kita gunakan kalian yang free tapi tidak masalah itu tadi tutorialnya ya jadi itu paling penting kita koneksikan dengan AdMob nah ini Firebase nah ini ada json file ya ini kalau kalian mengerti ini untuk yang premium ya saya cancel kalau ada json file nya kalian upload di sini ya untuk air juga please nya dia juga kalian upload di sini ya seperti itu nah itu yang keunggulan dari premium ya jadi ini sangat rekomendasi buat kalian yang ingin membuat web kalian itu menjadi aplikasi entah itu kalian bisa upload di Google Play Store ataupun App Store ya untuk IOS nah setting nah ini permission-permission nya sudah tadi ya sudah nah oke kita next nah kemudian ini splash screen sudah ini Tokopedia versi 1 nah disini app setting setiapnya sudah ya Nah ini sudah info nah apps key nya sudah ada di sini free ini model free ini nah kalau kita pindah ke ada di decade di decade disini apps nya ini yang ke versi Pro ya jadi kalau mau akun kita ini versi Pro lebih bagus lagi ya bayarnya 1,2 juta saja 1,2 juta 2 juta ya 1,2 juta ya ini setting settingnya disini oke nah ini yang kita sudah enable 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 tadi ya nah ini yang dari sini tadi ini setting settingnya itu dari sini yang kita aktifkan nih ini nih ya ini semuanya ya munculnya disini nah ini untuk free kita gunakan nah ini yang untuk yang versi nah di decade disini ya nah ini kita harus beli nih nah kita gunakan yang free saja dulu nah gitu kemudian kita make apps nya ini sudah jadi semuanya nah kita tunggu sampai aplikasinya dibuat ya nah nah nanti munculnya kayak gini kategorinya adalah Tokopedia itu apa ya e-commerce ya kayaknya e-commerce nah ini shopping oke deskripsi shopping eh ok nah udah kayak gini ini sudah jadi nah kemudian kita bisa download aplikasinya ya kita download saja disini klik ya nah ini free nih nah kalau mau yang ini kita tinggal klik saja disini nah ini bayarnya adalah 89 dollar ya nah harusnya di awal-awal tadi ya ini kita download free saja dulu oke ini alpha nah dalam bentuk zip oke nah ini start nah disini kita langsung open folder nah ini nah ini tokopedia ya nah disini kita bisa extract here nah ini ya lisensinya kita bisa lihat disini kita bisa read me juga disini nah ini id kita fk name dan versi yang terbaru supaya kita bisa upload di Google Play Store jadi Google Play Store itu tidak mengenal ekstensi di apa ya apk lagi ya jadi hanya ab ini nah ini merilis key ya oh sorry ini nah ini untuk key kita disini ya nah ini apk kalau apk ini kita coba disini ya kita buka ya di emulator nah coba ya download disini ini kompres Android nah ini apk langsung dikenal sini ya nah apk bisa jalan di emulator disini jadi kita coba dulu ya nah ini sudah ini tokopedia kita buka nah ini loadingnya nah ini tokopedia sudah jadi tidak ada link link apa pun sini biasanya kalau web kan ada linknya disini ya nah ini sudah tidak ada linknya nah jadi sangat bagus sekali ya nah ini oke 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 nah disini ini sudah berbentuk aplikasi nah nah sekarang bagaimana cara uploadnya di sini nah untuk di sini kita kasih nah Tokopedia buku misalnya kayak gitu ya aplikasi gratis atau berbayar kalau berbayar ya silahkan kalau gratis ya di sini nah ini kita centang centang ya nah ini id-nya oke kita buat nah kalian harus ke play Google console nah ini kalian harus bayar dulu ya untuk apa yang membuat akun Google Play itu harus bayar dulu pakai kartu kredit nah ini sudah pengujian nah ini sudah pengujian nah ini pilih pengujian oke penguji nah ini tidak kita rilis dulu nah ini buat rilis baru ya jadi kita klik di sini nah kita coba apakah diterima nah ini dia AAB nah sekarang dia sudah menerima AAB ya jadi keren aplikasi ini sudah menyiapkan dua ekstensi ya jadi apk ya jadi apk ya dan AAB ya dan AAB nya kita bisa upload di Google Play nah kemudian kita upload disini ya upload cari tadi nah Android AAB nah Android AAB nah kita tunggu kalau dia terima berarti aplikasi ini sudah siap kita upload dan kita tinggal melengkapi berbagai macam perseratan yang ada disini ya jadi kita harus isi semua informasi informasi dari icon screenshot deskripsi dan lain-lain ya kalian tinggal belajar lagi di YouTube itu sangat banyak tutorial tutorialnya ya untuk bagaimana cara kita upload aplikasi di Google Play Store yang terbaru ya nah ini jadi kita tunggu aplikasinya nanti ada muncul list disini ya kalau berhasil muncul list berarti aplikasinya sudah siap untuk di upload ke Google Play tapi tidak sampai disini dulu ya ini masih banyak sekali perseratannya nanti ya kita harus kita berarti ya kita harus perkenaftaran laporan perpeluncuran ya itu masih banyak kita isi nah ini sudah jadi berarti aplikasinya sudah mampu diverifikasi oleh Google Play ya dan diterima oleh Google Play ya sampai disini ya nah ini tinggal kita siapkan yang lain lagi ya nah ini sudah detail kita lihat semuanya ya nih ya nah ini itu diperlukan izin apa saja yang kita cintang-cintang tadi disini ya nah ini sudah nah ini sudah nih ya satu dari empat nanti ada masih banyak lagi tuh ya masih banyak step-stepnya ini saya contohkan hanya untuk upload saja dulu kalau sudah berhasil berarti tahap selanjutnya kita kita mau verifikasi semua informasi yang ada di Google Play Store ya nah berarti sudah berarti aplikasi ini cukup bagus ya sangat sangat direkomendasikan intinya kalau mau lebih maksimal lagi kalian gunakan yang akun ini ya Dedicate disini jadi sweet itu Dedicate nah kita lihat disini ini kita harus bayar ini kita harus bayar nah ini payment nih ya Nah ini premium member nah ini banyak banyak sekali yang kita harus bayar ya tapi ini sekali bayar saja ya sekali bayar nah kita payment nah bisa paypal ataupun yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya ya kalau ada akun paypal silahkan ya kalau kita klik disini berarti kita harus login ke akun kita lain ada Bitcoin nah ini Bitcoin bisa nah ini Bitcoin bisa kirim ke sini ya nah itu nah itu nah source code juga nih on time one time fee ya jadi sekali gunakan saja nih nah ini nah nah untuk cara bayarnya silahkan kalian cari tahu bagaimana cara bayarnya nah jadi ini apps nah ini Tokopedia jadi ini list listnya nanti masuk disini ya kalau kalian mau edit juga bisa edit kembali ya jadi jangan khawatir kalian juga bisa edit aplikasi kalian kembali ya dan membuat aplikasi kalian kembali dan membuat aplikasi kalian kembali nah disini apps ini edit tinggal kalian edit lagi nih nah ini mungkin ada versi kedua ketiga dan seterusnya ubah nama linknya atau yang lain-lain jadi kalau mau upload ulang harus ubah versinya harus ingat ya pesketnya tidak masalah jangan diubah lagi ya karena sudah include dengan di Google AdMob tadi ya nama pesketnya jadi jangan berubah nama Google AdMobnya ya ya ataupun nama pesketnya jangan berubah sama sekali ya jadi kalau sudah seperti ini ya seperti itu terusnya nah nanti dibaca aplikasi lain padahal isinya sama nah seperti itu ya itu apps ya itu kalau kita mau edit ya nah mungkin ada perubahan link dan lain-lainnya tapi kita masih menggunakan informasi yang sama hanya ubah nama linknya itu tidak masalah ya kita gunakan fitur edit tadi ya di sini ada menu install ya mungkin oh siapa saja yang install ya mungkin seperti itu yang menginstall aplikasi kita dari Google Play nah itu kita bisa tahu disini statistiknya ya nah disini ada setting kita coba cek apa saja disini list default account nah ini account kita nah ya nanti kita bisa ubah-ubah disini default kalau saya sudah ubah nah kita save kalau saya ubah nah activity nah ini ya aktivitas kita di aplikasi yang akun kita disini ya kita sudah buat apa nanti terekam semuanya disini ini IP nya juga terekam di sini ya kalau dia nah ini ya nah ini web view nya nah ini kita bisa pilih-pilih nih nah ini nih ya ini untuk apa nanti munculnya di depan ya nah ini kita setting ke green seperti ini misalnya save nah itu nanti yang ada di dashboard sini ya di dashboard halaman dashboard nah ini ya nah kemudian toolsnya Firebase AdMob tadi yang saya sudah jelaskan ya ini langsung ke AdMob kalau kita mau buat nah ini langsung connect ke sini langsung login ya kalian buat akun dengan email yang sama dengan yang ada di sini lebih bagus seperti itu ya nah ini support dan lain-lain nah itu saja ya untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat ya tinggal kalian nanti kalau merasa kurang kalian tinggal coba coba cek-cek saja di sini ya nah ini apps marker masih yang ada yang lain ya ya seperti itulah ini awalnya tadi oke sekian tutorial hari ini nah semoga bermanfaat ya dan kalian bisa mencoba sendiri di rumah masing-masing untuk membuat website kalian nah itu bisa menjadi sebuah aplikasi mobile entah itu Android ataupun iOS nah jadi tadi kita sudah membuat mengkonversi link Tokopedia ke dalam bentuk aplikasi kemudian jika kalian ingin mengkonversi lagi link lainnya atau website kalian pribadi silahkan kalian mengklik tombol maker dan kalian masukkan link yang berbeda tentunya kalian juga harus melakukan penamaan nama page cache namenya itu yang berbeda juga ya misalnya situsnya adalah blibli ya disini kita tulis my bling nah misalnya contohnya jadi bebas nah seperti ini jadi tidak boleh sama dengan nama page cache sebelumnya atau yang sudah pernah ada karena Google Play Store akan mengenali setiap nama page cache dan karena page cache itu primer key unique ya kalau dalam Google Play itu dia kenal ini ya jadi tidak boleh ada yang sama kalau ada yang sama kalian harus ubah nama page cache nya nah kemudian ini versinya jika kalian pernah mengupload satu kali ya maka versinya cukup 1.0 dan jika ada revisi dan kalian ingin upload ya update terbaru maka ubahlah versinya entah itu di belakang atau di depan sini atau kedua-duanya seperti ini ya jika kalian sudah pernah upload ya di Google Play Store sudah pernah ada di Play Store kemudian kalian ingin upload ulang kalian boleh edit seperti yang sebelumnya saya jelaskan dan ubahlah versinya ya linknya tetap ya nah versinya yang berbeda misalnya kalian ingin mengubah atau menambahkan AdMob seperti itu ya sudah ada AdMob dan sudah ada tambahkan ya sudah kalian tinggal masukkan linknya dan sini dan datanya di sini dan seperti itu ya nah masukkan AdMobnya di sini nah kemudian karena sudah pernah upload kita harus ubah versinya di sini ini tidak perlu diupdate ya seperti itu jadi nama page cache ini primer key jika kita url-nya itu masih sama atau data informasi yang didalam itu sama tapi linknya ada berubah tidak masalah ya ini nah ini yang paling penting juga nih ya seperti itu jadi misalnya beli-beli nama domainnya berubah tapi isinya sama nah tetap edit datanya dan ubah di sini kalau kalian sudah pernah publish ya ya seperti yang ada yang tadi sebelumnya saya jelaskan atau aplikasinya berbeda ya nama situsnya berbeda nama ini juga berbeda versinya disesuaikan jika volume pertama kali 1.0 kalau sudah kedua kali 2.1 atau 3.0 gitu ya dan tidak boleh ubah nama page cache namenya ya supaya data yang sudah terupdate di Google AdMob itu tidak berubah juga AdMob itu tetap membaca data berdasarkan nama page cache kita disini yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya oke sekian dan ya sejaya dan kalian mengikuti alur-alurnya sama seperti yang tadi sekian tutorial hari ini nanti kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya hai 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 hai